Selamat siang pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan repit tes masal terhadap para pedagang dan pembeli di pasar tradisional peterongan Jombang Jawa Timur. Repit tes masal dilakukan setelah sebelumnya terkonfirmasi, tujuh berdagang positif COVID-19 dan satu diantaranya meninggal dunia. Repit tes masal yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dilakukan di pasar peterongan Kabupaten Jombang. Rapid tes ini dilakukan guna melacak adanya potensi penyebaran virus COVID-19 yang lebih besar. Dalam repit, petugas menguji 200 orang yang diketahui pernah kontak dengan para pasien terkonfirmasi. Dan tidak hanya pedagang, petugas juga menguji sampel para pembeli dan para keluarga pedagang. Kabupaten Yangkas, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Lili Purwanti, menyatakan bahwa berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan Jombang, pasar tradisional peterongan menjadi sasaran uji sampel karena ada tujuh pedagang dinyatakan positif COVID-19 dan satu dinyatakan meninggal dunia. Pasar pertarungan saat ini juga diketahui sudah menjadi kluster penyebaran di kawasan Kabupaten Jombang.